Selalu berguna untuk orang lain, jangan menjadi orang egois Karena kalau kamu menjadi egois, untuk cuma dirimu sama keluarga maja yang kamu pikir bagaimana orang-orang lain Jangan tunggu kita sukses dulu baru kita bermanfaat Jangan tunggu banyak duit baru bermanfaat, ya kita lakukan pemanfaatan diri Pada kesempatan sukses kali ini, Harian Raksur Tel kemel kedatangan seorang narasumber Yang tentunya sudah tidak hasil lagi khususnya di kota Makassar Beliau pernah menjadi calon wali kota Makassar tahun 2020 Yang sekarang ini pada tahun 2024 mencoba peruntungan di pentas politik Parlimen Sulawesi Selatan Apa kabar Pak Dokter? Siap, Alhamdulillah, baik Selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Pak Dokter di potes kami kali ini Kita ingin mencoba mengulik dan bercoba diskusi seperti apa sebetulnya ide-ide Pak Dokter ke depan Kalau tidak salah Pak Dokter mencoba untuk maju di DPRD Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan Melalui Partai Di Imperasi Indonesia Perjuangan Ya, betul, PDI Perjuangan Sejauh ini persiapannya seperti apa Pak Dokter? Sebenarnya sejauh ini belum terlalu jalan kita Cuma saya berkomunikasi dengan tim-tim yang kemarin kita bersama Pengalaman saya, kan kemarin ini, pemilu kemarin ini adalah pengalaman pertama saya di politik Betul Dan itu pengalaman yang sangat besar buat saya Tahu yang mana tim yang bisa bekerja, yang mana tidak, yang mana ngomong doang Kita sudah bisa melihatlah kemarin hasilnya bagaimana Dan akhirnya kita memilah-milah ini sekarang Saatnya kita memilah-milah tim-tim yang mana kita bakalan pakai untuk bekerja nanti di lapangan Karena kita ini, apalagi saya, orang baru di politik Pasti harus banyak belajar Betul Banyak belajar dan banyak diskusi sama orang-orang yang lebih dulu terjun di dunia politik tentunya Sebelumnya dokter ini adalah dokter ahli kandungan ya Dokter ahli kandungan saya Iya, oke Sebetulnya menginspirasi dokter untuk kemudian Kan secara, sebetulnya apa yang Anda cari setelahnya Sudah jadi dokter, kemudian tiba-tiba banting setir dalam tanda kutip ke dunia politik Siapa yang menginspirasi dokter sebetulnya untuk menggulir dunia-dunia seperti ini? Sebenarnya tidak banting setir juga Karena sampai sekarang pekerjaan saya sebagai dokter kandungan masih berjalan Saya masih praktek, masih operasi Kadang-kadang ada kebencanaan masih turun juga di daerah bencana Dan tidak ada sebenarnya kami banting setir ke politik Cuman keinginan untuk pengabdian yang lebih besar selain di dunia kesehatan itu sendiri Jadi orang tua saya paling selalu mengajarkan saya, almarhum bapak saya Selalu mengajarkan bahwa Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang berguna untuk orang lain Kalau saya berpikir untuk diri saya sendiri, alhamdulillah saya ini Sudah cukup sebetulnya Bukan sudah cukup, maksudnya Cuman Apa ya Di usia saya seperti ini Masih kurang mungkin orang-orang seperti saya Sudah spesialis, ada kerjaan, ada rumah sakit, ada apa Cuman Ya itu terlihat, kalau kita egois terhadap diri sendiri Ya kita cuma berguna di jajaran itu sendiri Jadi makanya bapak saya selalu mengajarkan kita harus berguna Lebih luas lagi Dan memberikan manfaat Dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat Oke, yang pertama kali sebetulnya Anda mengajak diskusi untuk kemudian terjun ke dunia politik pada Pak? Sebenarnya Diskusi-diskusi warna kopi sama teman-teman Saya juga sebenarnya kecelakaan Pak Masuk ke dunia politik Teman-teman tiba-tiba masang banner-banner saya Yang iseng-iseng aja sebenarnya iseng-iseng Di 2018 kalau tidak salah teman-teman Mulai pasang banner saya Gara-gara awal-awal itu Awal kali saya dengar dunia politik itu waktu Pertama kali diajakin sama Pak Dolah Mando Maju di Pak Dolah Mando? Iya Bupati Sidra sekarang Bupati Sidra waktu itu Diajak masuk sebagai wakil beliau Waktu itu saya tidak pernah kefikiran di dunia politik Pak Cuman waktu itu orang tua saya masih melarang untuk di dunia politik Akhirnya teman saya nih Beberapa teman tiba-tiba langsung pasang gambar dan sebagainya Ya kita kayak terkandang paksa Pak Dikandang paksa sama teman-teman Wah malu-malu juga kita nih kalau enggak sampai bertarung kan Kan kemarin itu kita lihat di 2018 banyak sekali calon kan Betul Saya sebagai anak muda waktu itu malu-malu juga kalau enggak bertarung ya kita coba-cobalah belajar-belajar Mengelalui proses ya alhamdulillah sampai di sini sekarang ini Jadi memang kalau mau ditanya siapa yang inspirasi ya teman-teman aja Dan itu kecelakaan sebenarnya kita masuk di dunia politik Itu memilih PDI Perjuangan sebagai beraktifitas politik itu yang menyarankan ke sana Apakah pilihan sendiri atau misalnya ada gambaran dari tokoh-tokoh politik Atau patron politik lah di seluruh selatan bagi Pak Dokter ini Sebenarnya PDI Perjuangan ini adalah partai yang menerima Waktu itu saya bukan siapa-siapa Waktu itu 2018 saya bukan orang siapa-siapa Dan menerima memberikan rekomendasi Bayangkan waktu itu 38 orang mendaftar di PDI Dan ada dengan CV yang hebat-hebat Ada mantan wakil wali kota dan sebagainya PDIP memberikan saya rekomendasi itu Yang saya bukan siapa-siapa nih Jadi saya akhirnya memutuskan bahwa yang menghargai saya waktu itu yang bukan siapa-siapa adalah PDIP Dan sekarang saya harus memperjuangkan PDIP untuk bisa menjadi lebih baik di kota Makassar Jadi ada utang bodi lah saya Sama partai ini Kita mungkin lebih ke diskusi lebih besar lagi bahwa Apa yang kemudian menjadi ide besar seorang dokter Pak Dilananda untuk kemudian Bergerak masuk ke dalam arena legislatif khususnya di Parlemen Solusi Selatan Sebenarnya di legislatif ini lebih ke arah dari partai itu sendiri Partai menunjukkan jalan bahwa semua calon yang memiliki potensi diharapkan untuk bertarung di legislatif untuk sementara Nanti ke depannya bagaimana kita tidak tahu Jadi saya mengikuti saja sekarang Karena saya kemarin mengikuti sama Pak Thay waktunya sekarang saya membalas budi Pertanyaan saya belum terjawab Ide besar Anda Apa yang Anda usah sampai saat ini sekarang? Saya ini lahir sebagai seorang dokter Lahir sebagai di usia muda milenial sekarang ini Dan kondisi-kondisi sekarang ini Banyak saya melihat bahwa perkembangan zaman ini lebih cepat daripada aturan-aturan yang ada Jadi jangan sampai perkembangan zaman yang terlalu cepat sementara aturannya berjalan di tempat Termasuk di sesi pendidikan Di segi sisi pendidikan, sisi kesehatan dan seluruh aspek sebenarnya Kadang-kadang kita tidak mengikuti perkembangan zaman ini Dan menurut saya yang paling mengerti perkembangan zaman ini Era digitalisasi, era disrupsi sekarang ini ya anak-anak muda itu Dan Alhamdulillah saya sangat bersyukur melihat komposisi caleg sekarang Banyak anak muda, mudah-mudahan mereka-mereka ini termasuk saya ini bisa berguna untuk kemasyarakat nanti ke depannya Bisa membaca ruang yang tertinggal ini di politik menurut saya Potensi milenial kita memang untuk tahun 2024 itu sekitar 60% anak milenial Dan melihat komposisi memang kemarin semua partai memang berusaha untuk kemudian menyisir pemilih-pemilih ini Sebetulnya kalau melihat ke depan di DPRD Sulawesi Selatan Karena seperti yang Pak Dokter tadi katakan bahwa ini adalah kontestasi pertama untuk legislatif Kenapa kemudian memilih langsung ke Sulawesi Tidak mencoba untuk menyasar dulu di kota Makassar Saya kemarin sempat bertarung di kota Makassar dan saya memiliki basis yang menurut saya bisa untuk mendudukan saya di provinsi Oke, artinya terjaga ya basis di balik kota 2020 terjaga sampai sekarang? Masih terjaga, kita masih komunikasi Dan ya masih adalah orang-orang yang menginginkan kita untuk berada di provinsi Sulawesi Selatan Oke, kemarin rencananya Makassar A ya? Makassar A Berarti rencana menghentikan Pak Rudi yang, kalau tidak salah ya? Iya, rencananya Pak Rudi naik ke DPRD Sulawesi Selatan Pak Rudi naik ke DPRD Saya yang salah satu dari 9 orang itu masuk ke DPRD Sulawesi Selatan Makassar ketika misalnya terpilih di DPRD Sulawesi Selatan untuk Makassar A Sebenarnya kalau DPRD provinsi kan berarti lebih ke provinsinya Profisinya, betul Bukan ke Dapilnya Bukan ke kotanya lagi Cuman memang ya banyak hal yang sebenarnya yang tadi saya bilang Banyak hal yang aturan-aturan kan kita fungsi legislasi nih ceritanya Jadi banyak aturan yang tidak sesuai pertumbuhan zaman Dan memang kondisi itu harus disikapi dengan baik Terutama anak-anak muda Anak muda harus mengambil peran di sini Jadi jangan berperan tapi mengambil peran Jadi kita harus mengambil peran bagaimana bisa memperbaiki kondisi-kondisi yang terjadi Oke, sudah ada gambaran program kerja enggak? Misalnya yang Pak Dokter untuk kampanyekan ke teman-teman milenial Khususnya di kota Makassar, khususnya di Dapilnya sendiri Sebenarnya saya cuma melakukan hal-hal yang tiap hari hampir saya lakukan Seperti apa? Cuman mungkin saya bakalan lebih melakukan lagi ke turun lebih ke jauh ke masyarakat Seperti pengobatan gratis nanti Oke Bantuan UMKM nanti ke depan Dan mungkin diskusi-diskusi sama anak-anak muda Supaya bagaimana bisa menjadi entrepreneurship Ya, tiga program itu yang bakalan kita jalankan Kalau saya pribadi seperti itu Saya tidak mau mengambil yang bukan bidang saya Bukan saya ahlinya Pengobatan gratis Kemudian Bantuan UMKM Sama pendorong Pendorong teman-teman menjadi entrepreneurship Karena dibutuhkan banyak entrepreneurship Untuk anak-anak muda sekarang ini Dan banyak sekali ruang-ruang entrepreneurship yang tidak terjamah sama teman-teman saat ini Potensi di Makassar seperti apa? Khususnya di Dapilnya sendiri Kita cerita Dapil Potensi insya Allah lumayan lah Insya Allah bisa kita optimis lah untuk bisa mendapatkan satu kursi Untuk PDI perjuangan nanti ke depannya Apa yang menjadi kemudian pembelajaran selain itu tadi Kemudian memetakkan tim-tim di Pilwali tahun 2020 Untuk kontestasi 2024 Pak Dokter? Pembelajaran dalam hal politiknya Banyak hal lah yang saya pelajari dari Pilwali kemarin Termasuk banyak ilmu dari tokoh-tokoh besar yang saya temui di Pilwali kemarin Banyak ilmu yang saya pelajari dari cara orang berorganisasi yang lebih baik Cara mengakomodir tim yang lebih baik Dan cara memberikan pelayanan ke masyarakat yang lebih baik Dan di politik kemarin memang Saya ini orang yang selalu merasa Selalu harus keluar dari zona nyamannya Karena Zona nyaman itu yang bakal membuat kita terdesurpsi dengan jaman Jadi memang kita harus selalu keluar dari zona nyaman Dan salah satu keluar dari zona nyaman saya ini adalah masuk di ranah politik ini Kemudian kalau melihat peta persaingan di Makassar A sendiri Peluang sebetulnya untuk tetap mempertahankan kursi PDIP seperti apa? Saya sih cukup optimis ya Apalagi dengan 8 orang teman-teman lain Yang pasti juga berusaha untuk memberikan yang terbaik Untuk kursi kita di Dapil Makassar 1 atau Makassar A ini Insya Allah kita maksimalkan untuk tetap minimal Tetap mendapatkan satu kursi Kalau kita bisa maksimalkan ya kita bisa dapat kursi Alhamdulillah Kalau misalnya di dalam setiap kontestasi Orang selalu berbicara tentang modal sosial Modal politik Kemudian secara kos modal finansial Ketiga hal ini apakah dari perspektif atau dari kesiapan Pak Dokter sendiri Setidaknya bisa terpenuhi semua Pak Dokter? Kalau kita terjun di dunia politik ya harus siap untuk itu Harus siap di modal sosialnya Harus siap di modal keuangannya juga terutama Karena kita tidak bisa menutup mata Kita bullshit lah kalau kita tidak bisa keluar Minum kopi saja keluar ruwet Apalagi kalau kita bilang Yang lain-lain lah ceritanya Kalau kita ketemu sama orang kita minum kopi harus pakai duit Tidak bisa kita menafikan yang seperti itu Cuma bagaimana kita membantu masyarakat untuk menjadi pemilik cerdas ke depannya Tersiapan-kesiapan itu memang sudah disusun saya jauh sebelum masa pencalekan? Tidak, saya ini pas masa pencalekan aja baru Saya ini tiba masa tiba akal Jadi tidak perlu disiapin Yang penting jangan tiba akal, tiba masanya hilang akal Jangan sampai tiba akalnya, pas tiba masanya tidak ada Insya Allah, kami kalau itu kita sudah siapkan Kita siap lah untuk itu Selepas pilkada di Pilwali 2020 Aktifitas politik Anda seperti apa Pak Dokter? Sampai pencalekan sekarang ini Saya hampir tidak mengurus politik sebenarnya 2020 Mungkin teman-teman tahu semua Saya malah aktif di Relawan Pas selesai pilkada Ada gempa di Mamuju Saya ke Mamuju Ada kondisi Banjir Bandang di Janeponto Saya ke Janeponto Jadi aktivitas politik Walaupun banyak juga yang menganggap itu aktivitas politik ya Cuman sebenarnya tidak berhubungan Tapi saya Makassar kok Saya mau ke Mamuju ke Janeponto Cuman aktivitas kemanusiaan saya ini Saya terus jaga Karena itu dia Saya ini lahir di orang tua yang agamais Betul ya Di orang tua yang selalu pengen Anaknya ini berguna untuk orang banyak Dan saya selalu mengambil peran di situ Dan Bapak memang menaruh harapan besar kepada saya Untuk saya ini selalu berguna untuk orang lain Jangan menjadi orang egois Karena kalau kau menjadi egois Untuk cuman dirimu sama keluarga mu aja Yang kau pikir bagaimana orang-orang lain Dan itu menurut Bapak saya Walaupun tidak banyak kita punya ini Cuman ya harus tetap kita berbagi Itu aja Harus kita memberikan manfaat yang besar kepada orang lain Tapi memang untuk aktivitas politik Pak Dokter ini Partai pertama adalah PDIP ya Partai pertama PDIP Sambutan atau respon dari Pengurus PDIP Sulu Selatan Ataupun Pusat Setelah Pak Dokter bergabung Seperti apa? Alhamdulillah baik banget Dan makanya saya tidak memikirkan Untukkan Terus terang Setelah lepas pilkada kemarin Apalagi menjelang pencalaikan Ada beberapa Partai yang dekat Partai yang meminta saya untuk bergabung Cuman Dengan pemikiran saya Pemikiran Keluarga saya Ya kita tidak bisa menyakiti orang yang Telah membuat kita besar Saya ini tidak bisa besar seperti ini Di politik ya ceritanya Kalau bukan PDI Perjuangan Jadi saya bukan apa-apa Kalau umpama PDI perjuangan kemarin Tidak memberikan rekomendasi kepada saya Oke Mungkin cuman Ngobrol-ngobrolan orang aja Oh ini pernah pasang-pasang baliho Kan gitu Oh gitu kira-kira Untuk Setidaknya kita bisa Membaca sebetulnya Atau Mengetahui program-program Pak Dokter Sendih Ususnya di bidang kesehatan Sebetulnya Apa yang Pak Dokter persiapkan Untuk Ususnya pelayan kesehatan Di Sulu Selatan Karena selama ini kan masih banyak Karuk-maruknya Ada BPJS Sekarang kadang bermasalah Dan segala macam Bank Proctor ini ide-ide Baru yang kemudian akan Dicoba Diperjuangkan Di Parlemen Provinsi itu Seperti apa Pak Dokter Lagi-lagi sebenarnya sistem Sistem kesehatannya kita Yang kurang bagus Oke Pertama Kalau kita berbicara Saya pernah sekolah Di Jepang Empat bulan Saya pernah satu bulan Di Austria Saya melihat Kalau kualitas Kualitas kita ya Kemampuan kita Dokter-dokter kita Gak kalah Iya Sama Luar negeri Karena mereka Cuma lebih detail aja Dan mereka Cuma lebih Bisa Memakai alat Yang mahal Daripada kita Artinya Infrastrukturnya mereka Infrastrukturnya mereka dapat Dan itu yang Masalah sebenarnya Contoh Masukan alat-alat kesehatan Dianggap barang mewah Seperti mobil Kan bukan Sebenarnya Ini kan untuk Kemastrolatan orang banyak Sebenarnya Gak perlu dikasih Cukai atau apapun itu Dan peraturan-peraturan itu Sepertinya Yang tidak berjalan Di kesehatan Sebenarnya Dan itulah fungsinya Ada juga Orang kesehatan yang masuk Karena yang Mengerti beginian Cuma orang kesehatan Orang kesehatan Yang betul-betul Mengerti kondisi Kesehatan masyarakat Di Indonesia Walaupun Dulu-dulu Saya sangat bersyukur Saat-saat ini Sekarang banyak dokter Yang mau menjadi Legislatif DPD Ataupun Eksekutif Karena Memang sudah dibutuhkan Bahkan Saya sudah mengusulkan Ke Dekan saya Kebetulan saya juga dosen Saya mengusulkan Bahwa Harusnya ada Pendidikan Kewirausahaan Atau Entrepreneurship Dan yang kedua adalah Manajemen publik Untuk dikedokteran Supaya Kita ini bukan jadi Objek terus Kita ini jadi objek Jadi kita cuma terima Undang-undang Habis itu kita jalankan Padahal kadang-kadang Undang-undang ini Tidak berjalan Seperti Sebagaimana mestinya Contohnya Tarif Inasibijis Yang tidak pernah naik Sama sekali Baru naik kemarin ini Sekitar 3% Sementara Inflasi Tiap tahunnya 3% Dua naik Dari 2014 Sampai 2022 Berarti Berarti berapa itu 6 x 3 Berarti harusnya naik 28% Kenapa cuma 3% Karena tidak ada yang memperjuangkan Tidak ada yang mengerti Sampai sini Kalau empat Tarif Inasibijis Naik Kesejahteraan Nakis naik Pasti Kesejahteraan Pelayanan Kepada masyarakat Pasti lebih baik Sebenarnya Yang seperti itu Diprotes kemarin Oleh tim-tim Nakis Di seluruh Indonesia Soal Undang-undang Umli Penjahatan Jadi Kalau Pak Dokter itu Bagaimana Kemudian menerjemahkan Hal yang rumit ini Di dalam Kepala Dokter Diterum Serperan ke teman-teman Legislatif yang lain Yang kadang-kadang Tidak paham Soal itu Makanya Kita butuhkan Banyak tenaga Kesehatan Yang menurut Untuk terjun Ke legislatif Saya sudah mengajak Beberapa teman-teman Ayo lah Kalau memang kita Tapi rata-rata Dokter umum ya Jadi memang jarang Dokter spesialis Yang turun ke Politik Kenapa? Karena kita sudah berada Dalam zona nyaman ya Tidak ada yang pungkir Kalau dokter spesialis Itu zona nyaman Cuman lagi-lagi Saya ini anak ustaz Selalu ditanamkan Dari kecil Belang Kau ini harus berguna Untuk orang lebih besar Bukan cuman sampai Kenyamanan Pribadi Walaupun Dengan kita menjadi Dokter spesialis Kita banyak membantu orang Tapi kalau Pengabdian Tempat pengabdian Yang lebih besar Insya Allah Kita bisa berguna Untuk orang banyak Dan memang Rencana undang-undang ini Ya Ada baiknya Ada tidaknya Saya mau luruskan Di sini Dokter Indonesia ini Tidak pernah takut Kalau ada dokter asing Sebenarnya Cuman yang penting Disamakan Dokter asing juga Penempatannya Bisa di daerah Bisa di mana Jangan sampai dokter asing Dikasih kelebihan Dokter terlokal Malah dibuang kemana-mana Dibuang kemana-mana Dan sampai mereka Cuman penuhin Ibu kota Atau dimanapun itu Yang penting Sebenarnya kita Maksudnya Operasi apa yang kita pakai Dia juga pakai begitu Jangan dilebihkan dia Karena poin dasarnya Kemampuan dokter itu sama ya Sama Bisa mengimbangi Kalau saya pribadi Saya kan pernah sekolah Di Jepang ini Bahkan Jepang ini Orang bilang jago sekali Apa semua Saya melihat Mana boros sekali Sebenarnya Karena mungkin kita Sudah diajari Di sini Untuk menghemat Kendali mutu Kendali biaya Jadi kita bisa menggunakan Hal-hal yang kecil Menjadi luar biasa Sebenarnya Cuman Ya lagi-lagi Orang Jepang selalu bilang Ini bukan tentang jago-jagoan Tapi bagaimana Kita menyelamatkan Nyawa manusia Dan itu yang harus Masuk sebenarnya Dalam RUU Kesehatan yang Ada di Indonesia Termasuk tadi saya bilang Tarifinasi biji situ Mungkin lebih ke Upaya-upaya Pak dokter sendiri Untuk kemudian Kembali Menyumburkan Atau kemudian Menghidupkan kembali Basis-basis Yang ada di tahun 2020 Sejauh ini Upaya untuk masuk Ke tempat-tempat mereka Itu kembali Seperti apa Mengingat ini kan Semua caleg di Makassara Ini pasti akan turun Kalau saya sih Saya ini Pertama adalah Sewan dulu Ke tokoh-tokoh Yang menurut saya Bisa membantu saya Nanti ke depan Istilahnya Mapak Tabe Kepada guru-guru Senior-senior Dan teman-teman Yang bisa kita Andalkan nanti ke depan Kalaupun Beliau tidak Mengizinkan Atau tidak mendukung Setidaknya Beliau-beliau ini Tidak mengganggu kita Ceritanya Di dunia politik ini Setelah itu baru Kumpulkan tim Kumpulkan tim Ya kita Jelaskan bahwa Memang Kita bakalan bertarung Di Makassar Dan alhamdulillah Saya belum menganggap Saya jalan ini sekarang ya Cuman tim saya ini Sudah banyak yang Menelpon ke orang-orang saya Untuk Segera Mau bergerak Cuman kita memang Dalam ini kan Kita marahkan ini ceritanya Jadi kita mengatur Kecepatan Yang kita lakukan Kedepannya Ya pengalaman Pilwali kemarin Mengajarkan banyak hal Kepada saya Jadi saya sudah bisa Mengatur ritme Kalau kemarin kan Betul-betul kita kosong Ya kita ngikutin aja Begini sekarang Kita lebih bisa Ngatur ritme Lebih bisa Ngatur tim Dan memperbaiki Hal-hal yang Menjadi kelemahan kita Kemarin Artinya lebih terencana Lebih terencana lah Lebih terencana Pileg Buat 2024 Kemudian PDI ini kan Kita kenal sebagai Memang partai ideologis Mementara Pak dokter sendiri Jelas bukan partai Kader ideologi Dalam partai ini Ini kan Sampai sekarang Belum ada Kepastian Apakah Pemilu akan dilakukan Secara Proposional tertutup Maupun terbuka Secara Pribadi Pak dokter sendiri Memilih Kedua opsi ini Sebetulnya Yang lebih menguntungkan Secara Elektoral politik Itu apa dok Kalau saya pribadi Mau tertutup Terbuka Sebenarnya Gak ada masalah Cuman untuk dipilihkan Saya lebih suka Terbuka Terbuka Kenapa ya Demokrasi ini Kita bisa berjalan Dengan baik Toh Mungkin Keburukan terbuka Adalah Money politik Yang bakal Besar Daripada era Tertutup Cuman Maksudnya Untuk sekarang ini Mungkin Belum bisa dilakukan Tertutup Mungkin di 2029 Boleh lah Kita coba Supaya Kos politik Ini Gak terlalu tinggi Dan Dengan kos politik Yang tinggi Kemungkinan Apalagi orang yang Tidak mempunyai Mungkin meminjam Dan sebagainya Ya bakalan Terjerat dengan Kasus-kasus yang Bermasalah Pasti ke depannya Jadi Kalau saya pribadi Sebenarnya setuju sekali Sama Tertutup Cuman Era sekarang ini Mungkin belum bisa Untuk langsung tertutup Mungkin Kedepan Pemilihan Kedepan 2029 Ya kita bisa tertutup Untuk mengurangi Kos-kos politiknya Padahal sebetulnya Di beberapa Sebagai kader-kader Ideologi Di PDI Lebih banyak Memilih yang Profesional tertutup Karena banyak contoh lah Misalnya Budiman Sujid Miko Yang kemudian Tidak bisa maju Karena Tidak bisa terpilih Karena persoalan Terbuka kemarin Padahal Kualitasnya juga bagus Tapi sebetulnya Seperti yang Pak Dokter Katakan tadi Bahwa proses demokrasi Kita terkesan Tidak berkembang Kalau misalnya proses tertutup Kita lakukan Terus kemudian Bagaimana membangun Elektoral Rekan-rekan PDIP Perjuangan Di Depreselusel Untuk yang maju Di DPRR Mereka punya cara Masing-masing Mereka pasti Sudah Terbina dengan baik Dan Mempunyai Basis Masing-masing Yang menurut saya Bukan Tempat saya Untuk Menjelaskan Di podcast ini Karena mereka Bakalan menjelaskan Dengan sendirinya Mungkin kalau Teman-teman Rakyat Dan maksud saya Untuk Suara partai Suara partai Karena Kita ketahui Memang PDIP juga Bukanlah partai Yang besar Di Sulawesi Masih kalah Dengan partai-partai Yang lain Kemudian Ketok-tokok PDI juga Masih Terkesan Masih sedikit Minim lah Masih minim Di Sulawesi Selatan Makanya Saya melihat Dengan Dipilihnya Ganjar Pranowo Kemarin Insya Allah Bisa mengangkat Suara partai PDI Perjuangan Dan Saya juga sempat Sebenarnya Berdiskusi Sama Almarhum Sebelum Bapak Meninggal Itu Pak Gimana sih Ini kan Partai Kesannya Tidak bagus Saya harus Pindah Bapak Bapak Bila Kenapa Harus Pindah Memang Kamu Seperti itu Ya Kalau Kamu Tidak Seperti itu Berarti Amalnya Orang-orang Yang mengatakan Kamu Seperti itu Bakal Berpindah Kamu Bagus Lagi Untuk Kamu Sebenarnya Itu Kata-kata Bapak Saya Makanya Saya Berkuat Untuk Disitu Dan Bapak Saya Memang Moderat Maksudnya Islam Yang Selalu Walaupun Sudah Dibilang Kiai Atau Apapun Itu Cuman Dia Selalu Melihat Dengan Mata Yang Berbeda Sama Orang-orang Yang Selalu Menyalahkan Orang Lain Dia Selalu Melihat Ada Sisi Positif Dari Apa Yang Kita Perbuat Jadi Kalau Saya Pribadi Tugas Saya Untuk Meyakinkan Orang-orang Yang Berpikiran Negatif Bahwa Ada Anak Kiai Di Sini Kalaupun Ada Anak Wakil Ketua Tan Visian Anda Terulama Disini Dan Itu Bakalan Saya Lakukan Untuk Orang-orang Yang Menganggap Partai Ini Partai Yang Dalam Pemikirannya Salah Modal Sosial Yang Tadi Itu Akan Digunakan Dari Jalur Ayah Anda Almarhum Akan Dipakai Untuk Berupaya Mengerek Elektabilitas Dalam Politik Semua Modal Kita Lakukan Termasuk Kalau Ada Teman Kakak Saya Teman Kakak Saya Saya Bukan Pakai Kalau Ada Teman Saya Teman Saya Kalau Ada Temannya Bapak Bakal Dipakai Juga Pasti Begitu Ini Menarik Soal Tiga Program Untuk Melenial Tadi Pak Dokter Potensi Kemudian Ada Di Makassar Khususnya Sesuai Dengan Dapil Kemudian Pemberian Apa Tadi UAMKM Itu Seperti apa Pelibatan Teman Teman Atau Kalangan Melenial Dalam Program Ketiga Program Ini Pak Dokter Saya Pribadi Tim saya Ini Hampir 80% Anak Muda Dan Anak Muda Yang Mencari Tahu Tentang Anak Muda Kondisi Anak Muda Di Daerah Jadi Memang Banyak Pelatihan UMKM Itu Masih Sangat Kurang Sebenarnya Yang Didapatkan Kan Kan Sekarang Ini Sebenarnya Anak Muda Ini Kalau Cuma Dia Yang Tidak Mau Bekerja Kalau Bisa Dibilang Seperti Itu Dia Bisa Jualan Di Online Dia Bisa Jualan Tidak Perlu Mi Rumah Besar Tidak Perlu Mi Toko Cuma Kalau Bisa Jualan Di Online Dia Bisa Menjadi Selebram Bisa Menjadi Youtuber Dan Ini Pekerjaan Pekerjaan Ini Pekerjaan Anak Yang Saat Ini Menurut Saya Berpihak Kepada Anak Muda Anak Muda Bisa Manfaatkan Itu Kalau Program Seperti Itu Kan Harusnya Lebih Digencarkan Di Eksekutif Sebetulnya Bagaimana Ketika Misalnya Pak Dokter Masuk Di Jalan Legislatif Ingin Mendorong Seperti Itu Sementara Di Kalangan Eksekutif Eksekusinya Juga Seperti Itu Kenyataannya Itu Memang Tugas Kita Di Eksekutif Makanya Kemarin Saya Turun Pertama Di Eksekutif Karena Saya Punya Mimpin Besar Di Bagaimana Makassar Ini Kulinernya Kita Bisa Promosikan Dengan Baik Wisata Pantainya Bisa Kita Promosikan Dengan Baik Dulu Waktu Jadi Makassar Ini Ya Karena Maksudku Tidak Sesusah Itu Mempromosikan Makassar Ini Makassar Ini Surganya Surganya Makanan Surganya Dan Alhamdulillah Ada Semua Kalau Mau Main Pantai Juga Ada Ada Semua Dan Sebenarnya Menyenangkan Di Makassar Ini Makanya Kemarin Saya Jalan Di Eksekutif Dulu Sekarang Ini Karena Ada Perintah Partai Legislatif Kita Legislatif Baik Di Dialog Kita Pak Dokter Ini Harapan Harapan Kedepan Seperti Apa Sebagai Closing Statement Kita Di Podcast Harapan Saya Sebenarnya Tidak Banyak Kepada Teman Teman Milenial Semua Teman Teman Bakal Pemilih Dokter Fahadli Sebenarnya Kami Disini Saya Ini Orang Yang Selalu Pengen Keluar Dari Soalan Nyaman Dan Memberikan Manfaat Yang Banyak Kepada Orang Banyak Dan Saya Setidaknya Bisa Memberikan Inspirasi Kepada Teman Untuk Berbuat Lebih Banyak Kepada Masyarakat Jangan Tunggu Kita Sukses Dulu Baru Kita Bermanfaat Jangan Tunggu Banyak Duit Baru Bermanfaat Kita Lakukan Pemanfaatan Diri Bagaimana Caranya Diri Kita Bermanfaat Untuk Orang Sekecil Kecil Apapun Itu Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Orang Lain Itu Aja Demikian Podcast Kita Pada Kesempatan Kali Ini Terima Kasih Atas Kedatangan Pak Dokter Padir Ananda Pak Calon Legislatif Dari Partai Demokrasi Perjuangan Di lain kesempatan Kita Berjumpa Kembali Selamat Siap